Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family. Channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Halo guys, kali ini kami akan mereview salah satu hotel bintang 4 yang ada di Jakarta. Lokasinya strategis ada di daerah Grogol, tepatnya di jalan Kiai Tapak, sebelahan dengan kampus Trisakti Grogol. Namanya Aston Kartika Grogol, Hotel and Conference. Sudah tiba di depan lobby, kita mau drop off koper dulu nih. Suami lanjut memarkirkan kendaraan. Dan ini dia tampak depan Hotel Aston yang berada di gedung Kartika Tower. Terdiri dari 25 lantai. Lanjut menuju basement. Area parkirnya luas ya guys. Di basement ini ada musola dan juga warung makan. Tersedia juga parkiran untuk kendaraan roda dua atau motor. Disediakan lift untuk akses menuju lantai lobby. Lift tiba di ruangan samping lobby. Pintu samping menuju lobbynya ditutup. Jadi mesti lewat pintu depan, lalu kita masuk lobbynya. Hotel ini beroperasi sejak Mei 2019. Masih tergolong hotel baru karena usianya masih balita. Memasuki lobby disambut dengan Baliho Info Promo Ramadan. Dengan dekorasi beduk dan untak. Lobbynya cukup luas. Dengan langit-langit yang tinggi dan ada pohon sakura warna pink. Langsung aja yuk kita ke meja resepsionisnya untuk check in. Jangan lupa minta cap di kartu parkir supaya kendaraan saat keluar gak kena ongkos parkir. Nah disediakan juga welcome drink tapi belum direfill nih udah habis. Nah kita udah dapet kunci kamarnya nih. Yuk kita naik lift menuju kamar. Perlu tap kunci kamarnya dulu ya. Sebelum tekan tombol lantai yang di tujuh. Dapat di lantai 12. Belok ke kanan. Nah ini lorongnya nih guys. Yuk sekarang kita mau mulai room tour. Di kamar 12.10. Nah sebelah kiri ini ada mini kitchen. Ada kitchen sink untuk cuci tangan atau cuci gelas. Ada kulkas mininya. Dan di dalamnya ternyata ada snack gratis nih guys. Terhubung ini tipe kamar suite. Dan ini ada kopi, teh, gula. Juga ada dispenser nih guys. Bukan dispenser sih tapi galon air yang dimiringkan. Juga ada mesin kopi. Waktu direkam saya dan si bungsu udah duluan masuk nih ke kamar ya. Lagi asik nonton TV. Ruangan kamarnya ini luas ya guys. Jadi ada ruang tamunya. Dan juga ada kamar tidur serta toilet. Yang dilengkapi dengan batap tentunya ya guys. Ini tipe bednya king. Ukuran 2x2 meter. Depan bed ada sofa. Kiri kanan bed ada nakas. Dan juga disini ada televisi 42 in. TV-nya ada 2 ya guys. Di kamar tidur dan juga di ruang tamu. Luas kamar ini 54 meter persegi. Dua kali lipat. Luasnya dibanding kamar tipe studio style. Ini jendelanya lebar banget ya guys. Jadi puas bisa memandang view kota Jakarta dari ketinggian. Dari lantai 12 gedung Kartika Tower. Nah kamar ini menghadap ke jalan raya nih guys. Ke jalan Kiai Tapak ini ya guys. Tampak padatnya rumah-rumah penduduk ya guys. Lantai kamarnya sudah dilapisi karpet. Dan sekarang kita mau lihat kamar mandinya ya guys. Area toiletnya luas ya guys. Dan ini ada handuk muka. Dan juga 2 gelas kumur. Juga hair dryer. Area toilet dan juga area shower-nya terpisah. Disekat dengan pintu kaca masing-masing. Dan ini ada bathtub-nya ya guys. Anak-anak tuh paling suka ya kalau nginep di kamar yang ada bathtub-nya. Minimal kan kalau nggak benang ya berendam di bathtub-lah. Dan ini ada pintunya. Ada 2 nih guys. Pintu kamar mandinya. Nah ini di dalam lemari ada kimono. Tapi kok cuma 1 ya kimononya. Ada meja setrika. Tapi nggak nemu setrikaannya. Safe deposit box. Juga keranjang laundry. Beberapa hanger. Center. Nah kita mau lihat kitchen setnya nih guys. Ternyata kosong. Dikira ada peralatan makan ya. Ternyata bener-bener kosong ya guys. Nah selesai. Kita room tour di kamar 1210. Sekarang kita mau ke kamar 1211. Pintu kamarnya nggak persis berhadapan ya. Ini pintunya agak ke pojok nih kalau tipe studio style ini ya guys. Nah bednya ini ada 2 ukuran masing-masing 1 meter bisa disatukan ya guys. Kanan kirinya ada nakas, juga lampu tidur dan 2 lampu baca. Lantainya motif kayu dan tidak dilapisi karpet ya. Ini ada karpet di depan bed sedikit. Nah ini televisinya sama ukurannya seperti di kamar suite. 42 inci ya guys. Juga ada meja kerja dan ada laciknya. Juga ada kursi. Nah ini ada colokan listrik ya di bawah televisi tadi. Nah ini kita dapet kopi, teh, gula ya standar hotel. Nggak dapet air mineral dalam kemasan botol plastik ya. Kalau ingin minum bisa mengisi air di teko kaca yang telah disediakan. Saya bawa tekonya keluar kamar. Di lorong disediakan dispenser. Saya lihat sih di lantai 12 ada 2 dispenser. Nah ini ada kulkas 1 pintu kosong ya guys. Di dalam lemari ada senter. Juga ada beberapa hanger untuk menggantung pakaian. Juga rak. Dan safe deposit box. Juga keranjang laundry. Beserta price listnya. Lanjut kita mau lihat kamar mandinya nih guys. Pintunya masih menggunakan pintu engsel ya guys. Bukan pintu geser. Nah ini wastafelnya. Dan ini disediakan 2 gelas kumur. Di pojokan ada kotak tisu. Juga ada head dryer. Dan 2 dental kit. Juga sabun cuci tangan. Dan di dalam kotak itu ada shower cap. Ada cotton bud ya. Dan ini ada 2 buah handuk. Juga area showernya ini. Ada 2 nih showernya. Rain shower yang besar. Kotak gitu guys. Dan hand shower. Dan ini shower gel. Dan shampoo-nya. Nah di kamar mandi. Tipe studio style ini. Ada jemurannya nih guys. Ada tali. Dan ujung ke ujung. Bisa kita sambungkan gitu ya guys. Lumayan bisa buat jemur. Baju renang yang basah. Atau baju ganti. Nah sekarang kita mau lihat. Pemandangan dari jendela kamar. Dari lantai 12. Kamar 12. 11. View-nya kayaknya lebih cakep yang ini ya. Gedung-gedung bertingkatnya lebih kelihatan. Nah udah selesai room tournya. Nah ini fasilitas suite room. Versus kamar studio style-nya ya guys. Kalau di suite room pastinya ruangannya lebih luas ya. Ada mini kitchen. Ada ruang tamunya. Ini ada snack gratisnya. Ada bathtub-nya. Dan amenities-nya juga ada sisir. Juga ada pencukur jenggot. Kalau di kamar studio gak ada. Nah ini ada peralatan untuk menjahit. Juga ada untuk semir sepatu ya. Nah ini pencahayaan di malam hari. Di dalam kamar seperti ini cukup terang ya guys. Di lorong juga cukup terang. Dan ini di lobby. Pagi harinya. Wah cerahnya. Selamat pagi. Cerahnya kota Jakarta. Nah sekarang kita mau ke tempat sarapan nih guys. Di lantai 23. Kita mau sarapan di restoran Asoka. Bukanya mulai jam 6 pagi ya. Sampai jam 10 siang. Nah untuk tambahan sarapan. Anak-anak usia 6 sampai 12 tahun 75 ribu. Sedangkan dewasanya 150 ribu. Variasi makanannya pastinya beragam ya. Karena bawa nama besar Aston juga ya. Biasanya sih memang variasinya banyak. Nah ini ada lontong sayur. Enak nih lontong sayur. Saya juga coba ini. Nah ini aneka pastrynya nih. Kroisan. Wah roti-rotinya banyak. Juga ada puding. Nah ini ada warna-warnanya cantik ya. Variasi. Ini soto ayam. Dan juga ada bubur ayam ya guys. Pagi-pagi banyak yang suka sarapan bubur ayam. Jadi biasanya di hotel itu pasti aja ada bubur ayam. Kan anak-anak juga biasanya makan bubur ayam. Juga suka ya. Nah ini ada pancake. Juga ada kacang merah. Aneka sausnya. Ini makanan gorengan ini ya guys. Ini ada telur mata sapi. Dan juga ada pecel. Ada lontong pecel nih guys. Nah ini area sereal. Dan minumannya juga pilihannya banyak juga ya guys. Nekka juice. Ini ada ice tea. Ada teh manis gitu ya guys. Nah ini peyek sukaannya suami. Enak ya ternyata. Next, kita mau explore fasilitas swimming pool yang ada di lantai 3. Selain kolam renang. Di lantai 3 ini ada area fitness, meeting room, dan grand ballroom. Kolam renangnya semi outdoor. Ada atapnya. Jadi gak perlu khawatir kehujanan. Namun ada sisi terbukanya. Jadi gak berasa sumpah. Semilir angin kota Jakarta masih bisa dirasakan. Nah ini suasana kolam renang di sore hari. Dan ada area santainya nih. Di sebelah sana tampak gedung kampus Trisakti Grogol. Nah di sebelah kiri ini kolam renang anak dengan kedalaman 60 cm. Dan di sebelah kanan itu kolam renang dewasa dengan kedalaman 1,4 meter. Disediakan kursi-kursi santai. Dan di belakang kursi santai ini ada ruangan fitness ya guys. Disediakan aneka barbel, warna-warni, dan juga ada dispenser. Jadi kalau habis olahraga, haus tinggal minum ya guys. Dan ini ruang bilas yang pastinya terpisah ya antara cowok dan cewek. Ada toilet, sekaligus ruang ganti pakaian setelah renang. Disediakan juga lemari locker dan juga wastafel. Masih di lantai yang sama, pas weekend gini. Kami lihat ada karangan bunga, happy wedding. Didekat rasa mala, green ballroom. Untuk pasangan pengantin, selamat menempuh hidup baru. Dan semoga berbahagia. Oke guys, sekian review Aston Kartika Grogol Hotel and Conference. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.